Sekarang saya akan bergabung bersama dengan Jan William yang berada di kantor Kementerian Kominfo untuk informasi selengkapnya mengenai penerapan pola bekerja. Jan, bagaimana pola bekerja di kantor Kemen Kominfo selama masa new normal? Robert dari Kementerian Kominfo sudah menerapkan sejumlah aturan terkait pelaksanaan kerja di kantor dan juga fleksibilitas bekerja. Seperti yang kami pantau pada saat kami ingin memasuki gedung Kementerian Kominfo tadi, kami terlebih dahulu dicek suhu tubuhnya dan apabila suhu tubuh normal, itu akan diberikan stiker warna hijau. Dan apabila suhu tubuh di atas 27 derajat celcius, maka akan dibawa ke klinik milik Kominfo. Tadi pada saat ingin menaiki tangga juga sudah ada tanda yang membedakan begitu bagi orang yang ingin naik ataupun yang ingin turun. Jadi ada jaraknya sehingga tidak berpapasan. Kemudian juga sudah disediakan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer di sudut-sudut kantor ini sehingga pegawainya bisa tetap menjaga kebersihan tangan. Kemudian juga pada saat mengantri untuk naiki lift, itu sudah ada tanda yang dipasang sehingga ada jarak antara orang yang satu dengan orang yang lainnya supaya tidak berdekatan. Kemudian sama halnya juga pada saat berada di dalam lift, itu dibatasi hanya boleh dinaiki oleh empat orang saja dan sudah ada tandanya sehingga pada saat berada di dalam lift itu tidak saling berhadapan. Kemudian di ruang rapatnya juga kami memantau tadi sudah diberikan jarak antara kursi yang satu dengan kursi yang lainnya sehingga tidak saling berdekatan. Kemudian untuk di mikrofonnya atau di pengeras suara itu juga sudah diberikan pelindung sehingga bisa mencegah droplet seperti itu. Nah kami pantau juga pegawai yang ada di Kementerian Kominfo ini juga sudah menggunakan masker semuanya. Dan untuk pola kerjanya ini 50% bekerja di kantor dan 50% lainnya bekerja dari rumah. Hal ini dilakukan secara berguriran selama dua minggu, jadi apabila satu orang sudah bekerja selama dua minggu dari kantor maka berikutnya ya akan bekerja dari rumah selama dua minggu ke depan. Dan kemudian untuk yang bekerja di kantor itu juga sudah dibagi ke dalam shift. Ada yang shift pagi dan juga ada yang shift siang. Jadi tidak terlalu banyak orang yang berinteraksi di kantor dan pada saat melakukan pekerjaan di kantor atau beraktivitas juga tetap memperhatikan physical distancing dan juga menjaga jarak dan kebersihan masing-masing pribadi. Tadi dikatakan juga oleh Sekjen Kementerian Kominfo, Rosari Tanikan bahwa dengan adanya kebijakan pola kerja di masa kebiasaan ke normalan baru atau era normal ini tidak lantas menurunkan produktivitas dari pegawai atau karyawan yang ada di Kementerian Kominfo. Justru bagi mereka yang bekerja dari rumah ini bahkan bisa ada jam tambahan ekstra bekerjanya apabila ada rapat-rapat yang dilakukan secara virtual. Kemudian juga hal ini justru meningkatkan kemampuan dari karyawan yang ada di Kementerian Kominfo di bidang IT atau di bidang teknologi. Demikian Robert kembalikan Anda di studio. Terima kasih Jan William atas informasi Anda.